Sudah tujuh tahun ini yang mengembang biakan tokek. Tokek-tokek ini nantinya yang akan diekspor ke luar negeri setelah jadikan gendeng. Satu tokek mungkin tak terlihat menggelikan. Tapi bagaimana jika ada 30 ribu tokek menempel di badan Anda? Bagi orang yang tak terbiasa, membayangkannya saja sudah membuat merinding. Ditidak bagi Didik Supriyadi. Pengusaha tokek asal desa Banjasawa ini telah menggantungkan hidupnya dari binatang berbuntut ini. Didik mempunyai penangkaran tokek di belakang rumahnya di daerah Leces, Probolinggo. Sudah tujuh tahun ini yang mengembang biakan tokek. Tokek-tokek ini nantinya yang akan diekspor ke luar negeri setelah jadikan dendeng tokek. Penangkaran ini ada tiga kandang tokek. Kandang hasil tangkapan, kandang tokek jantan, dan kandang tokek betina. Jumlahnya semuanya tiga puluh ribu ekor tokek. Tapi biasanya kalau siang itu tokek geraknya nggak terlalu banyak. Karena dia itu mendatang malam, justru agresifnya di malam hari. Karena saya berani tuk-tuk-tuk. Di dalam kandang tokek digantungkan daun-daun pisang. Daun ini berguna untuk menghangatkan tubuh tokek dan juga tempat mereka bersembunyi. Biasanya tokek lebih memilih untuk menempel di kawat-kawat kandang daripada di tanah. Kek kaki tokek ini dapat menempel sangat kuat. Karena memiliki bulu-bulu halus di telapak kakinya yang disebut sepatu lain. Bulu-bulu ini akan menempel semakin kuat apabila kelembapan udara di sekitarnya meningkat. Seperti apa ya rasanya di dalam kandang bersama puluhan ribu tokek? Saya nggak berani keseluruhan. Jadi saya mencoba menghayati peran tokek. Tok-tok-tok. Mirip. Sekarang saya mau masuk ke kandang tokek. Kalau yang ini khusus betina yang sedang bertelur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.